Ini sangat berbahaya guys, nanti kalian liat sendiri ya Ini kalian harus simpen energi disini, ntar gue liatin Dia bakal ngeluarin jurus yang sangat killer coy Harus jaga jarak Nah ini sangat killer guys ya Ini sangat berbahaya coy Kabur kabur, kalian pake serangan jarak Apa namanya, pake yang kayak People Game Lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara Dan sebelumnya guys, gue pengen berterima kasih kepada kalian semua Karena kalian udah merekomendasikan game keren ini Yang jujur pas gue masih bocah tuh, gue gak ketemu sama game ini gitu Kenapa, dimana aja gue gitu ya Sampai gue gak bisa menemukan game segokil dan sekeren ini gitu guys ya So disini simple aja guys, gue pengen nunjukin kalian Demonstrasikan ke kalian gimana caranya melawan boss terakhir di game ini Yaitu Shang Tsung, Kintaro, dan juga Shao Kahn Karena kalian akan melawan 3 boss ini Itu secara sekaligus, secara langsung Tanpa checkpoint, tanpa bisa nge-save gitu guys ya So langsung aja kita mulai pertandingannya melawan 3 boss ini Dan disini juga gue akan mendemonstrasikan menggunakan Kung Lao ya Karena gue gak pernah main Liu Kang Jadi jujur kalau pake Liu Kang gue gak tau caranya Cuma kalau mungkin kalian mau main lagi game ini Di PS2 ataupun di emulator Memakai Kung Lao solo Mungkin kalian bisa mengikuti cara gue ini Untuk mengalahkan 3 boss ini ya Oke langsung kita skip aja Oke musuh yang pertama kita lawan adalah Si Shang Tsung ya, si berubah-berubah ini ya Oke, kalau dia berubah pokoknya intinya itu kalian berbar-bar aja guys Ini kan dia jadi sub-zero nih Bar-bar aja Nah kombo yang paling suka-suka gunakan itu ada yang tadi Lompat-lompat gitu, tendangan kucing Terus kalau udah 5 atau 6 kali Asal selamatkan Kalau udah 5 atau 6 kali Kalian langsung tekan bulet Kenapa? Karena kalau kalian paksa kombo tendangan kucingnya Itu kalian bisa di counter Nah kalau dia udah jadi Shang Tsung kayak gini Kalian harus main jarak jauh guys Karena Shang Tsung itu counternya gak bisa diprediksi Head, pad, ma Bulet Nah jadi Johnny Cage sekarang ini gampang banget ya U, waga, pad, ma Aduh ke counter gak apa-apa Solo, solo Bar-bar aja pokoknya kalau dia berubah Oke dia jadi apa namanya Jadi ginian lagi Oke kalau dia begitu langsung lempar-lempar topi kalian ya Oke dia mau ngapain? Kame-kame itu waga, gampang banget dihindarin Nah gitu guys ya Kalau dia jadi Shang Tsung pokoknya Kalian langsung Nah dia berubah jadi apa dia? Oh jadi reptil nih paling enak dibarbarin guys ya Karena reptil tuh jarang ngeblok Enak banget dibarbarin Ngapain? Gak, 4, 5, 6 Bulet Langsung sukarat reptilnya Oke dia mau berubah lagi nih pasti nih Tuh kan jadi Shang Tsung lagi deh Oke kalau main Shang Tsung kalian jarak jauh lagi ya Tuh waga, kame-kame 3 kali Kalian harus sering deken L2 ya buat nangkis gini Karena dengan nangkis gini kalian bisa ngeblok dan kalian juga bisa nginder Dengan mudah dia berubah jadi bar Jadi subsera kita barbar lagi Udah gitu ya terus sampe kiamat Lempar-lempar topi juga boleh tapi kurang efektif nih Wah, ya, tak, mak Jadi mendingan kalau dia berubah kalian langsung barbar aja Eh, jadi Shang Tsung banget Kalian tekan L2 juga sekalian kalian bisa target musuh guys Jadi lebih gampang kalian ngarahin Udah sih gitu aja sih Oke, ngapain lo? Oh, cek lo Jadi dia menjadi apa? Jadi subsero, eh bukan jadi Johnny Cash Gak, 4, mak, boom Barbarin aja guys Kalau dia Gak, 4, hampir tuh gue kena Oh, di counter gue Sakit perut langsung Oke, dia berubah jadi Shang Tsung lagi Lampar topi kalian Oke, dia mau ngapain Lagur gitu Langsung Weh, mengindar dia Wah, gak Kamu, weh, kamu, langsung lempar topi Gitu sih guys, gampang banget Dia berubah jadi apa? Jadi reptil makanan kita guys Gak, 4, ha Kalau udah jadi reptil dia udah makanan kita banget Nah, pusing kan deh Oke, langsung kita bunuh guys Gitu sih guys Simple banget ya pokoknya lawan Shang Tsung ini Dan gue udah nunjukin darah gue masih full tuh Nah, kita liat dulu kematiannya Ampus, perut lo sakit kan Prack Patal ya Udah matinya gitu doang sih Oke guys, untuk boss selanjutnya Kita akan melawan Kuntaro Atau Kuntaro ini agak lumayan tricky ya Agak lumayan Bukan susah Agak lumayan Ya lumayan susah lah Lumayan tricky lah pokoknya Apaan sih gue ngomong apa Ini disini ada darah Kalian ambil dulu Kalau lawan Kuntaro guys Tembakannya ini gak bisa di block Kalau kalian block Kalian malah kena damage Jadi kalian mainnya agak banci dikit Kayak yang gue lakuin Kalian Lihat, kena damage Kalau gue tangkis Oke Kalian ikutin cara gue aja ya Ke gue agak susah fokus Sambil main gitu Ambil ngomong gitu Jadi dia bakal nembak api Gak kena Lempar topi kalian Target dia terus kayak gini Target gunanya bukan buat nge block ya Buat kalian tau gerakan dia Nah ini nih guys agak susah nih Dia lompat-lompat nih Bentar Kalau kalian dia lompat-lompat gini Kalian bisa lompat-lompat Yang kayak gue lakuin Gak kena sama kalian Tapi ada yang bilang juga Ada yang bilang juga Kalian tuh bisa Pakai tornado kalian ya Pakai jurus tornado kung lau Tapi susah kena ini ya guys Gue udah coba Tapi nanti gue coba lagi mungkin Udah gitu doang Dan kalian jangan sama sekali Barbar kalau lawan dia ya Gue gak tau bisa Barbar apa gak Intinya gue udah nyoba kemarin Kalau Barbar sama dia Langsung di counter terus bro Dan di counter tuh Kena damage sakit banget Udah cicil-cicil aja gini Main sabar aja Nah gitu terus aja Udah sampai kiamat Oh kan kena topi lagi Sini tembak gue Oke dia bakal lompat lagi Kita coba tornado ya Mungkin bisa Gini Agak susah sih guys Ngerahin bayangannya tuh Susah banget Kalau dia lompat-lompat gini Oke Jadi susah ya Mau tornado gitu ke dia ya Karena bayangannya tuh Gak bisa diprediksi guys Jadi mending lompat-lompat Kabur aja Oke dia nembak-nembak HP lagi Kita bales Kita main tembak-tembakan Sini Jangan dibarbarin guys Lo guys Kalau dibarbarin Kalian mati Eh salah Ngapain lo Bego Oke gitu terus Mudahra gue masih full banget guys Oke Oh kena Tiga hit Mayang Oke Oke counter Nah kita bales gitu Eh topi gue gak ada Topi gue gak ada Nah jadi kalian Kalau lempar tuh Harus liat-liat topi kalian Ada apa enggak Oke dia bakal lompat-lompat lagi Kayak kunyuk Kayak kodok lo Padahal lo harimau Lompat-lompat Kena gue Kena lagi kambing Susah Agak susah diprediksi itu ya Oke Gue masih belum tau tuh Cara ngindarin Lompat-lompatnya itu Kabur-kabur gini aja Terus Lempar topi Arain lagi Set Darah gue masih banyak banget Tempak gue sini Oke dia bakal lompat-lompat Ke orang Bego Oh salah Nah kalau di barbark Itu bahaya guys Itu yang terjadi Kalau kalian barbark ke dia Aduh Topi gue gak ada Wah nafsu gue Gapapa Darah kita masih banyak slow Darah kita masih cukup Buat lawan Shokan Lompat-lompat lagi Anjay Gak bisa Kalian bisa tornado gitu Sebentar ya Cuma gak susah Mending lompat-lompat gini aja Karena itu harus pas banget Oke Tarat ya Ngapain Bego Sini Kalian bisa nafsu Cuma kalian mending main aman aja lah Karena dia apinya gak bisa diprediksi juga Sama mati deh Sini kita tebak api loh Gila lah Gilaan gue Dia melangsung dia pake api Oke mati deh Barbar aja Wah gue barbar malah gue tonjok Mati deh Oke dia mati Darah kita masih banyak banget guys Buat lawan si Shokan ya Oke sekarang kita akan lawan Shokan boss terakhir Angkatannya susah banget guys Kita lihat kematian si harimau Jelek ini dulu Salahnya putus Putusin palanya sekarang Fatality Oke Kita akan lawan Shokan Kita akan skip aja ya Cut scene nya Oke guys Kita sudah melawan boss terakhir kita Yaitu Shokan ya Dan ini gampang juga Guys sama aja Itu gak bisa ditangkis ya Selanggan jarak jauhnya ya Dan hati-hati Jangan sampai kena serudukannya Tuh sakit banget Banyak yang bilang ke gue Kalau kita damage Pake kepalanya Kepalanya si Kung Lao itu ya Eh kepalanya Kepalanya si harimau itu Tapi menurut gue Gak sepadan sih guys Karena Walaupun emang damage nya Lebih gede Tapi beresiko Beresikonya apa Karena kalau kalian ambil Kepalanya di tengah-tengah Tau-tau kalian diseruduk Udah Sekarat langsung Mendingan main aman Kayak gini coy Udah lari-larinya Kayak banci Gampang banget Udah gue cicil-cicilnya terus Kadang-kadang kepala Topi kalian tuh Bisa 2 hit 3 hit Jadi lebih sakit Ambil kepala harimau nya Kalau kalian udah Merasa aman banget aja Baru kalian Ini aman kan Uh Gak aman sih sebenernya tuh Oh lempar langsung Boom langsung Kalau aman baru Kalian ambil kepala Coba itu gak terlalu penting Kepala guys Mending cicil-cicil Pake topi aja Kayak gini Jangan dibarbarin juga ya Dibarbar kalian diperry tuh Bahaya banget Mengebarbar ke dia Sangat berbahaya Oke ini aman Kita ambil Dia mau nembak nih Ambil Hati-hati Pokoknya serudukannya tuh Keliatannya cukup Oh sakit banget guys Serudukannya tuh Keliatannya kecil damage nya Eh keliatannya lemas Serangan ya Tapi itu sakit banget sebenernya Serudukan Serudukan Jadi main ini kan main aman Jangan deket-deket Main lempar-lempar topi aja terus Sudah Dia bakal Masuk ke fase 2 nih guys ya Fase 2 nya agak sulit coy Oke fase 2 dia lepas topeng Dia pake palu rahasia ya Ini sangat berbahaya guys Nanti kalian liat sendiri ya Ini kalian harus simpen energi disini Ntar gue liatin Dia bakal ngeluarin jurus yang sangat killer coy Harus jaga jarak Oke Nah ini sangat killer guys ya Ini sangat berbahaya coy Kabur kabur Kalian pake serangan jarak Apa namanya Pake yang kayak tadi gue tunjukin lah Yang lompat jauh itu CC lagi Gitu ya Energi kalian harus full ya Kalau dia Kalian harus tau teamingnya Kapan dia bakal muter-muter Kayak orang gila coy Kalian harus simpen energi full Kalau gak Nah udah gue gak tau Salah teaming gue Mati gue Pena kan Hampir coy Makan kepala Karena harus energi kalian harus full Buat lompat dua kali guys Jangan terlalu barbar sih disini Jangan terlalu banyak lempar topi Pokoknya harus tau teaming aja lah Bukan ntar lagi dia muter-muter nih Lihat ya Muter-muter Satu Satu Dua Baru matilah dia Ambil kepala Eh salah Ambil kepala gini Sambit Maafkan tuh kepala anak buah lu Oh lempar-lempar topi lagi Eh salah Kita barbar dikit aja disini Kalian bisa gini juga Set Gitu juga Oh gak aman deh rupanya Salah teknik Salah gue Salah teknik Salah-salah teknik Oke Gue disitu salah teknik guys Gak apa-apa Kita tembak dia Set Dia tangkis pula Sambit Makan kepala topi Uh bahaya banget itu Oh sakit Beserudukannya guys Nah ini bahaya Kabur Satu Kabur kesitu Nah kena Ambil top Kepalanya Gue ngomong blepoten Karena gue lagi fokus guys Ditangkis lagi Kambing Oke udah mati deh Mati deh Mati nih Nah udah menang guys Gitu ya Kurang lebih seperti ini Gampang banget coy Jadi kata orang-orang Ini bossnya susah banget Sebenernya sih Gak terlalu susah Gampang ya Asal kalian punya taktik Dan punya Trick Yaitu Taktik banci gitu guys ya Oke gue skip aja Oh gak bisa di skip guys Gak bisa di skip Intinya ini Eh bisa di skip ya Oke udah bisa di skip Intinya ini udah tamat Thank you banget buat kalian yang udah nonton Kurang lebih triknya gitu Mungkin kalian juga ada taktik atau trik lainnya Untuk mengalahkan boss-boss ini Please sharing aja disini Comment di bawah Karena Gue juga pengen tau gitu Taktik-taktik apalagi yang bisa digunakan Untuk melawan boss-boss ini ya Sekali lagi thank you banget Udah sharing game keren ini Mungkin kedepannya gue bakal main game ini Bareng adek gue Kita akan main co-op Kita akan namatin co-op guys ya Gitu aja guys Once again thank you buat kalian yang udah like Share dan subscribe And until I see you on the next video Or on the next live streaming Brenda Winda signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax